Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Meskipun kita melakukannya di tempat yang berbeda, tetapi kita percaya oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua akan dipersatukan di dalam rohnya. Mari saudara kita satukan hati kita, kita mau datang kepada Yesus dengan pujian, kuberi kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Tiada seperti engkau Tiada seperti engkau Saudara sekalian, saya percaya kalau kita boleh ada, sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Semoga karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan perkenankan kita untuk boleh kembali di dalam ibadah tengah minggu ini, mari saudara jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi lalu kita masuk di dalam doa. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Sekali lagi sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Sekali lagi sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tunggu ya Tuhan, seperti pujian-pujian yang baru saja kami naikkan ke hadapanmu ya Bapak. Itulah pengakuan iman kami di hadapanmu ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau adalah Allah kami yang heran, Allah kami yang besar, Allah kami yang dasyat dan ajaib ya Tuhan. Di dalam segala perbuatanmu ya Bapak. Jalan-jalanmu sungguh tak terselami dan tak terjangkau akal pikiran kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tunggu Tuhan kami sangat bersyukur kepadamu atas perkenaanmu ya Tuhan. Kami semua sedang jemaatmu GBS Baladewa. Kami boleh melakukan ibadah tengah minggu raya kami lagi kembali Tuhan di hadapanmu. Terima kasih bahwa kesempatan yang kau berikan kepada kami ya Bapak. Meskipun kami melakukannya di tempat yang terpisah Tuhan. Tapi kami percaya rohmu yang kudus memperatukan kami ya Tuhan. Di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kau melihat hati kami yang rindu bertemu dengan engkau ya Tuhan Yesus. Jamalah kami semua ya Tuhan. Agar melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami semua boleh terberkati ya Tuhan Yesus. Kami memenyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai di penghabisannya ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa roh kudusmu yang memimpin jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah engkau sendiri ya Tuhan Yesus Kristus. Yang memberkati kami semua Tuhan. Seluruh hamba-hambamu Tuhan yang bertugas di dalam pelayanan kudusmu pada malam hari ini. Hambamu yang memimpin puji-pujian. Hambamu yang bermain musik ya Tuhan. Terlebih lagi hambamu yang akan mewartakan sabda firman Tuhan. Dan yang akan berdoa syafaat ya Bapak. Biarlah kami semua engkau urapi ya Tuhan. Dan biarlah kiranya oleh kuasa rohmu yang kudus. Kami semua boleh melayani Tuhan. Guna hormat, kepujaan dan kemuliaan bagi nama Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami sudah siap beribadah ya Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal pertengah sampai di penghabisannya. Kami alaskan doa ini di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara semua berkemenangan. Saya percaya kita semua berkemenangan. Dari pagi hari kita membuka mata kita sampai pada saat ini. Kita percaya Tuhan Yesus yang sudah memimpin dan menyertai kita. Kita percaya Tuhan Yesus ada di pihak kita. Oleh karena itu kita tidak akan pernah ragu untuk mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian kita yang pertama. Tidakku ragu lagi. Tidakku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tidakku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpah. Tidakku ragu lagi untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus sahabatku penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi, tidakku ragu lagi. Tidakku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tidakku ragu lagi untuk melayanimu. Tidakku ragu lagi untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus sahabatku penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Halu ya. Tunggu saudara tidak mau ragu mengikut Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, Tuhan menuntut kita. Kita juga mau setia di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita selanjutnya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Di waktu aku susah. Waktuku sendirian. Dia selalu menemani. Dia selalu menemani. Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah. Waktuku sendirian. Dia selalu menemani. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah segala puji-puji yang kita naikkan. Biarlah itu guna hormat dan kemuliaan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita minta pimpinan dari kuasa roh kudus. Untuk memimpin. Firman Tuhan boleh datang kepada kita semua. Biar kita semua boleh sama-sama diri berkati. Yang mendengarkan firman Tuhan. Terlalu bagi hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berku rindu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmahlah Tuhan oleh kuasa rohmu, kepadamu rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, rohku kudus urapi hambamu, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Kami memiliki hati yang rindu bertemu dengan Yesus dan kami memiliki hati yang rindu untuk menyenangkan hatimu, ya Tuhan. Biarlah, ya Bapak, Engkau memakai kami semua, ya Bapak, agar hari lepas hari, ya Tuhan, pelayanan kami boleh semakin engkau sempurnakan, ya Tuhan. Sebab kami rindu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami semua, ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami, kami mau duduk diam, ya Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid, berikanlah kami hati sebagai hamba, ya Tuhan, agar pada sabani firman itu ditaburkan kepada kami semua. Kami tidak mengeraskan hati kami, ya Tuhan, tapi oleh kuasa roh kudusmu. Kau boleh melembutkan hati kami, ya Bapak, sehingga benih firman Tuhan itu boleh datang kepada kami. Kami boleh terima firman Tuhan itu, dan kami boleh melakukannya, sehingga kami boleh berbuah-buah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami mau menyerahkan hamba-Mu, Tuhan, sebentar akan kau pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Tutup bungkus keberadaannya, ya Bapak. Biarlah seluruh firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami yakin kami percaya itu semua datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang berfirman kepada kami semua. Kami alaskan doa kami ini, Tuhan, di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa-doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah. Tengah minggu di malam hari ini. Renungan kita di malam hari ini mengambil tema rumah doa sebagai lanjutan dan untuk melengkapi pembahasan kita di bulan yang lalu. Dari Matius 21, Yesus menjucikan baik Allah. Satu pengajaran Injil tentang rumah doa yang tertulis di dalam keempat Injil. Ada di dalam Matius 21, di Markus 11, di Lukas 19, dan di Yohanes 2. Malam hari ini kita akan fokus kepada rumah doa. Apa yang dimaksud dengan rumah doa. Untuk itu, mari kita buka kitab kita masing-masing. Sama-sama akan kita periksa dari kitab Markus 11. Markus 11, ayat 15-17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, sesudah Yesus masuk ke baik Allah. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman baik Allah. Meja-meja penukar, uang, dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman baik Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita membaca kitab Markus, saudara-saudaraku, karena di dalamnya tertulis nubuat Yesaya secara lengkap. Itulah yang tertulis di dalam ayat 17. Yang menjadi ayat sentral di malam hari ini, di mana kita akan membahasnya kalimat demi kalimat. Tertulis di situ ayat 17, Lalu ia mengajar mereka. Jadi ini adalah ajaran Yesus. Sekali lagi, Ini adalah ajaran Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus berfirman, Katanya, Bukankah ada tertulis, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Yesus mengutip nubuatan Nabi Yesaya. Yesus mengucapkan nubuat Nabi Yesaya. Apa maknanya, saudara-saudaraku? Bahwa ini adalah kehendak Tuhan semesta alam. Yesus datang ke Yerusalem untuk menyajikan baik Allah, Untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan semesta alam, Atas umatnya, Agar baik Allah itu disebut rumah doa bagi segala bangsa. Namun apa yang terjadi, Saudara-saudaraku, Baik Allah itu sesudah Yesus naik ke surga, Baik Allah itu diruntuhkan oleh Bala Tentara Romawi, Dan sudah tidak ada lagi sekarang. Yesus Kristus pun sudah bernubuat bahwa Baik Allah itu tidak lagi dipugar, Dan tidak akan lagi dibangun sampai kapanpun. Akibatnya, saudara-saudaraku, Nubuatan Yesaya ini, Rumah doa bagi segala bangsa, Sekarang berlaku bagi gereja-gereja Kristus yang ada di seluruh dunia. Namun kemudian, Apa yang terjadi, saudara-saudaraku, Sekarang Telah Datang Pencobaan Di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 Sehingga gereja Sudah tidak bebas lagi Dipakai Untuk beribadah. Umumnya sekarang umat Kristen Beribadah secara virtual Atau secara online Seperti yang kita lakukan sekarang. Akibatnya Nubuat Nabi Yesaya itu Rumah doa bagi segala bangsa Sekarang berlaku Untuk setiap rumah Tangga Kristen. Itu sebabnya Firman Tengah minggu Bulan yang lalu Sudah menyatakan Pandemi COVID-19 Ini adalah Tanda akhir zaman Yesus Menyucikan baik Allah Sekarang ini Yesus sudah melawat umatnya Menyucikan umatnya Agar dapat disebut Sebagai Rumah doa Bagi segala bangsa Seperti apa Rumah doa Bagi segala bangsa itu? Sudah seteraku Kita Buka kitab Yohanes 4 Yohanes 4 Ayat 23 Dan 24 Yohanes 4 Ayat 23 Dan 24 Demikian firman Tuhan Yesus Tetapi saatnya Akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah Penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam roh Dan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Penyembah Penyembah demikian Ala itu roh Dan barang siapa Menyembah dia Harus Menyembahnya Dalam roh Dan kebenaran Amin Tuhan Yesus memberkati Yang dimaksud dengan rumah doa Sesuai dengan kehendak Tuhan semesta alam Adalah umat Yang menyembah Di dalam roh Dan kebenaran Terus teraku Sebelum dilanjutkan Saya bersaksi sedikit Saya bersyukur Di tahun ini Saya dituntun Untuk menulis Sebuah konsep yang baru Yang berjudul Doa Bapak kami Sekarang sedang memasuki Bab Dua Semalam Ibadah kaum pria Bab dua Berarti Bab satu Sudah selesai Pendahuluan Sudah selesai Di dalam pendahuluan Itu disana ditulis Definisi tentang doa Dan ketika saya Memenulis Definisi tentang doa Roh kudus Memimpin Untuk membaca Yohanes empat Percakapan Dengan perempuan Samaria Di dalam Kisah ini Ternyata bukan hanya Memuat Landasan Atau hakikat doa Yaitu menyembah Di dalam roh Dan kebenaran Di dalamnya juga Sudah-sudah aku Terdapat Ajaran Tentang definisi doa Dan indahnya Sudah-sudah aku Definisi doa Disini Satu paket Dengan Hakikat doa Menyembah Di dalam roh Dan kebenaran Selaras dia Contoh yang paling sederhana Adalah Sudah-sudah aku Percakapan Yesus Dengan perempuan Samaria Itulah definisi Umum doa 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 Ialah Bercakap-cakap Dengan Tuhan Yesus Bukan bercakap-cakap Dengan malaikat Atau bercakap-cakap Dengan yang lain Sudah-sudah aku Doa adalah Bercakap-cakap Berkomunikasi Dengan Tuhan Yesus Kristus Nah Sudah-sudah aku Dikatakan Bahwa Di dalam Peristiwa Kisah Yesus Bercakap-cakap Dengan perempuan Samaria Disitu digambarkan Sudah-sudah aku Sesuai Dengan Roh Dan Kebenaran Di dalam Roh Dan Kebenaran Yesus Datang Kesumur Yaakub Yesus Bercakap-cakap Dengan Perempuan Samaria Ini Tentu saja Sudah-sudah aku Bukan sebuah Kebetulan Lagipula Pada zaman itu Orang Yahudi Tidak bergaul Dengan orang Samaria Apalagi Dengan Perempuan Samaria Penzina Seperti Perempuan Samaria Ini Berarti Yesus Datang Di dalam Kasih Ini adalah Gambaran Daripada Lawatan Tuhan Yesus Yang kita Alami Sekarang Yesus Melawat Di dalam Kasih Dikatakan Disitu Yesus Haus Jadi Kalau Di dalam Markus 11 Atau Di Matius 21 Yesus Menyajikan Baik Allah Disitu Ada tertulis Yesus Lapar Dan Mencari Buah Pada Pohon Ara Tetapi Di dalam Yohanes 4 Ini Dikatakan Yesus Haus Menggambarkan Atau Melukiskan Saudara-saudaraku Kerinduan Yesus Untuk Berkomunikasi Dengan Umatnya Saudara-saudaraku Yesus Mau berkomunikasi Dengan Umatnya Syaratnya Harus Di dalam Roh Dan Kebenaran Nah Apa itu Saudara-saudaraku Menyembah Di dalam Roh Dan Kebenaran Itu Diterangkan Di dalam Definisi Kedua Yang ada Di dalam Peristiwa Ini Di dalam Kisah Ini Yaitu Yang tertulis Di dalam Yohanes 4 Ayat 10 Yohanes 4 Ayat 10 Jawab Yesus Kepadanya Jikalau Engkau Tahu Tentang Karunia Allah Dan Siapakah Dia Yang Berkata Kepadamu Berilah Aku Minum Niscaya Engkau Telah Meminta Kepadanya Dan Ia Telah Memberikan Kepadamu Air Hidup Amin Inilah Definisi Kedua Doa Yang Berkenan Kepada Tuhan Disini Dikatakan Engkau Telah Meminta Kepadanya Ia Telah Memberikan Kepadamu Air Hidup Berdoa Itu Adalah Meminta Dan Doa Yang Berkenan Kepada Tuhan Adalah Meminta Dan Dikabulkan Sesuai Dengan Atau Seturut Dengan Kehendak Tuhan Meminta Dan Dikabulkan Seturut Dengan Kehendak Tuhan Inilah Doa Di dalam Roh Dan Kebenaran Meminta Sudah Sudaraku Sudah Sudaraku Dalam Peristiwa Itu Yesus Yang Haus Tetapi Dikatakan Sudah Sudaraku Yesus Perfirman Perempuan Samaria Itulah Yang Meminta Meminta kalau dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Christus Inilah berdoa di dalam roh dan kebenaran Apabila kita melakukan perintah Tuhan Yesus Kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat 10 Disitu dikatakan Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapakah dia yang berkata kepadamu Doa yang berkenan kepada Allah adalah doa Apabila kita mengetahui tentang karunia Allah Apa itu karunia Allah itu? Mengetahui tentang kasih karunia Dimana kita dapat belajar mengetahui tentang kasih karunia Jikalau engkau tahu siapakah dia yang berkata kepadamu Dimana kita bisa mengetahui atau bisa mengenal siapakah Yesus Di dalam Injil Injil yang mana? Apakah cukup Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja? Tidak Seluruh Injil Perjanjian baru Injil yang ditulis oleh para rasul Itu bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes Tetapi dari Matius sampai Wahyu Itulah perjanjian baru Itulah Injil sepenuh Jadi doa yang berkenan kepada Tuhan Adalah doa di dalam Injil sepenuh Kita buka di dalam Yohanes 6 Ayat 63 Kita buka kembali Yohanes 6 ayat 63 Demikian firman Tuhan Yesus Roh lah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kau katakan kepadamu Adalah roh dan hidup Amin Berdoa di dalam roh dan kebenaran Itu dikatakan bahwa di dalam roh Yesus berfirman perkataan-perkataan yang kau katakan kepadamu Adalah roh dan hidup Jadi berdoa di dalam roh dan kebenaran Adalah berdoa di dalam perkataan-perkataan Yesus Lalu apa itu kebenaran? Berdoa di dalam kebenaran Berdoa di dalam perkataan Yesus yang sudah dilakukan Berdoa di dalam Injil yang sudah dikerjakan Dan sudah dimengerti Berdoa di dalam kebenaran Sudah-sudaraku yang berbahagia Inilah satu ayat yang sudah berulang-ulang Kita baca Sudah-sudaraku saya merindu ayat ini Meremah di dalam kehidupan kita Berbadan di dalam kehidupan kita Supaya kita bisa menjadi rumah doa Setiap umat yang berdoa di dalam kebenaran Injil Di dalam Injil sepenuh disebut sebagai rumah doa Dan itulah yang menjadi kehendak Daripada Tuhan Yesus Kristus Terhadap umatnya sekarang ini Sudah-sudaraku Kita sudah tahu Sekarang ini Yesus sedang melawat umatnya Menyucikan umatnya Agar umatnya disebut rumah doa Bagi segala bangsa Dan kita sudah tahu sekarang Yesus melawat dengan kasih Yesus melawat dengan kasih Sebab Sudah-sudaraku Seperti peristiwa perempuan Samaria itu Yesus Bercakap-cakap Dengan orang berdosa Itulah lawatan Tuhan Kalau kita perhatikan tadi Di dalam Markus 11 Ayat 17 Kalau diselesaikan ayatnya Tuhan Yesus berfirman Bukankah rumahku akan disebut Sebagai rumah doa Bagi segala bangsa Namun Kamu Menjadikannya Sarang penyamun Apa yang dimaksud oleh Ayat ini bagi kita Sudah-sudaraku Ini adalah gambaran Daripada keadaan Umat Tuhan Atau umat Kristen Yang sedang dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika Yesus berfirman Ketika Yesus menyampaikan Nubuat Nabi Yesaya itu Itu dilakukan setelah Yesus Mengusir Para pedagang Di halaman Bait Allah Kalau kita perhatikan Sudah-sudaraku Di dalam Markus 11 Ayat 15 Tadi Yesus Mengusir para pedagang Di halaman Bait Allah Perhatikan kata halaman Itulah gambaran Daripada umat Kristen Di zaman sekarang ini Di akhir zaman ini Kristen halaman Itulah yang dilawat oleh Tuhan Yesus Kristus Itulah yang mau disucikan Oleh Tuhan Yesus Kristus Apa itu Kristen halaman Kristen transaksional Umat yang bertransaksi Dengan Tuhan Yesus Mau setia Kalau diberkati Mau berkorban Kalau diberkati Datang beribadah Sudah-sudaraku Berada di halaman Hanya untuk mencari Berkat-berkat duniawi Hanya peduli Kepada dirinya saja Dan keluarganya saja Sudah-sudaraku Belum mau Terlibat Kedalam Pekerjaan Tuhan Yesus Kristus Belum mau Kedalam Terlibat Di dalam seluruh Pekerjaan Tuhan Yesus Kristus Ini adalah gambaran Daripada Kristen halaman Belum Mau mencari Harta Atau Kekayaan Kerajaan Kerajaan Surga Hanya Sebatas mencari Berkat-berkat Materi Bukan Berkat-berkat Kerajaan Surga Inilah yang dilawat Oleh Tuhan Yesus Kristus Maka Sudara-sudaraku Kalau kita tahu Bahwa sekarang Tuhan Yesus sedang Melawat kita Dan Lawatannya adalah Lawatan di dalam Kasih Mumpung Yesus Melawat kita Di dalam Kasih Apa yang harus Kita lakukan Apa yang harus Kita kerjakan Surga-sudaraku Firman Tengah minggu Pada malam hari ini Mengatakan Jadilah rumah Doa Jadilah Umat Yang Sudara-sudaraku Berdoa Di dalam Roh dan Kebenaran Jadilah Umat Yang berdoa Di dalam Injil Sepenuh Kita baca Ayat yang terakhir Yohanas 15 Ayat 7 Dan 8 Yohanas 15 Ayat 7 Dan 8 Demikian Firman Tuhan Yesus Jikalau Kamu tinggal Di dalam Aku Dan Firmanku Tinggal Di dalam Kamu Mintalah Apa saja Yang kamu Kehendaki Dan Kamu Akan Menerimanya Dalam Hal inilah Bapaku Dipermuliakan Yaitu Jika Kamu Berbuah Banyak Dan Dengan Demikian Kamu Adalah Murid-muridku Amin Menjadi Rumah Doa Adalah Menjadi Umat Yang Tinggal Di dalam Firman Kristus Dan Firman Kristus Tinggal Di dalam Dia Tuhan Yesus Katakan Mintalah Meminta Di dalam Roh dan Kebenaran Sudara-sudaraku Disana Dikatakan Akan Memuliakan Nama Tuhan Yesus Kristus Menjadi Rumah Doa Bagi Segala Bangsa Berdoa Bagi Banyak Orang Bahkan Berdoa Bagi Musuh-musuh Kita Itu yang Diajarkan Injil Sepenuh Berdoa Bagi Bangsa Dan Negara Berdoa Bagi Para Pemimpin Sudara-sudara Inilah Yang Menjadi Kehendak Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Bertekun Di dalam Injil Sepenuh Berdoa Di dalam Rodan Kebenaran Sehingga Doa Itu Adalah Injil Dan Injil Itu Adalah Doa Disebut Berjaga-jaga Dan Berdoa Dimana Injil Dan Doa Menjadi Satu Kesatuan Terpujilah Nama Tuhan Yesus Hristus Sampai Selama-lamanya Tuhan Yesus Memberkati Mari Sudara-sudaraku Kita Akan Masuk Di dalam Doa Namun Terlebih Dahulu Mari Kita Mengangkat Satu Pujian Sucikan Dan Kuduskan Hati Ini Sucikan Dan Kuduskan Hati Ini Untuk Layak Menghadap Hadirat Hadirat Mu Kubu Jiwara Ku Ku Serahkan Padamu Ku Menyembah Mu Tinggikan Namamu Ya Tuhan Mulyalah Namamu Ya Tuhan Tiada Lainu Seperti Engkau Ya Allah Ku Besar Ku Besar Ku Besar Tiada Lainu Seperti Engkau Ya Allah Ku Besar Ku 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 Tiada Lainu Tiada Lainu Seperti Engkau Ya Allah Ku Besar Ku 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 Bapak di dalam surga Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, agunglah kerajaanmu kekal sampai selama-lamanya. Kau yang bersyukur ya Bapak di malam hari ini untuk lawatan pimpinanmu di dalam ibadah kami di malam hari ini. Kau yang bersyukur Tuhan kau melawat kami dengan firmanmu, menyatakan rencana dan kehendak Bapak di surga. Engkau menghendaki agar kami umatmu boleh menjadi rumah doamu, yaitu berdoa di dalam roh dan kebenaran, berdoa di dalam Injil sepenuh. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam pimpinan rohmu yang kudus di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami senantiasa berdoa, ajarlah kami senantiasa bertekun di dalam Injil sepenuhmu. Bapak, namun ampunilah terlebih dahulu dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Ampuni dosa kami rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan Yesus Kristus anugerahkanlah hati nurani yang baik kepada seisi rumah tangga kami. Engkau lah yang menolong kami membangun rumah tangga kami di dalam kebenaran Injilmu. Bapak, agar kami sekeluarga dan anak-anak kami Tuhan boleh menjadi generasi penerus Injil sepenuhmu sampai engkau datang kali yang kedua. Memberkati Bapak rumah tangga demi rumah tangga yang ada di dalam sidang jemaatmu. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Yang berusaha, 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 dan berdagang. Bapak, nyatalah kiranya setiap hari kerajaanmu, kedaulatanmu di dalam kehidupan kami. Agar Bapak kami di dalam segenap aktivitas kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi saksimu di dalam kebenaran Injilmu. Terima kasih Bapak. Pulihkanlah dan ampunilah kami sidang jemaatmu. Geraja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Geraja Betel Injil sepenuh di seluruh Jakarta dan di seluruh Indonesia ini. Ampunilah dosa dan kelemahan kami. Kami mengakui Tuhan kelemahan-kelemahan kami, umatmu dari anak balita sampai para manula. Jiwa baru jiwa lama sekaliannya, kami seisi rumah tangga kami, beserta seluruh saudara-saudara dan kerabat-kerabat kami. Baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Bapak di dalam surga, engkau lah satu-satunya yang memiliki wawanan. Mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, menyembuhkan segala penyakit-penyakit kami. Di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus. Jadikanlah kami satu, ya Bapak, sehati sepikir, di dalam Injil sepenuhmu. Jadikanlah kami satu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memulihkan umatmu, engkau yang memulihkan gerejamu. Sekolah Minggunya, Remajanya, Pemudanya, Kaum Prianya, Kaum Wanitanya, Pos Doanya, Pos PI-nya. Engkau yang memulihkan kami, engkau yang memberkati, Bapak, pengurus-pengurus gereja Battle Injil sepenuh, badan penghubung, badan penasehat, majelis-majelis daerah, gembala-gembala sidang, para pembela sidang, para pendeta dan para pendeta muda, para pelayan dan jemaat. Persatukanlah kami, Bapak, sehati sepikir, di dalam Injil sepenuh. Terangi hati dan pikiran kami untuk dapat melihat. Injil sepenuhmu adalah ajaran keselamatan yang sempurna yang datang daripadamu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapak. Kau memelawat umatmu, Tuhan, yang sakit, yang lemah. Ulurkanlah tanganmu, kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan kesembuhan, pemulihan, dan kebangkitan. Terima kasih, Bapak. Jauhkanlah kami dari pandemi COVID-19. Luputkanlah kami dari berbagai bencana tulah-tulah yang terjadi di akhir zaman ini. Lawatlah, Tuhan, umat pilihanmu bangsa Israel. Kiranya kasih dan sayangmu senatisya tercurah kepada umat pilihanmu, sehingga Bapak bertambah-tambahlah umat pilihanmu yang bertobat. Memberkati penginjilan-penginjilan di Israel, urapi para penginjil-penginjilmu. Tambah-tambahkanlah penginjil-penginjilmu yang kau urapi di Israel, biar berita Injil sepenuhmu meluas di Israel. Berkati pemimpin-pemimpin di Israel, terangi hati dan pikiran mereka untuk menyadari engkau lah Mesias yang mereka nantikan. Memberkati kota Yerusalem dengan damai sejahteramu, biarlah rohmu yang kudus selantiasa melawat Tuhan, memenuhi Yerusalem dengan damai sejahteramu. Umatmu menanti kedatanganmu. Demikianlah Bapak, akhirnya kami menyerahkan bangsa negara kami dan kota-kota di mana Tuhan umatmu berada. Lindungilah Tuhan dari berbagai macam bencana-bencana dan tulah-tulah karena kefasikan kami sendiri. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di matamu. Memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia Tuhan, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan. Sudah-sudah kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah jumlahnya sudah lebih banyak daripada saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendakmu agar bangsa ini diberkati. Engkau menghandaki persaudaran yang rukun. Tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur, Tuhan, seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di matamu. Tambah-tambahkanlah saksi-saksi imanmu. Ya Bapak, di dalam tubuh pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami. Biarlah Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di matamu. Memberkati Menteri Agama kami, memberkati Kapolda Metro Jaya, memberkati Pangdam Jaya, mereka yang mendukung Tuhan Kerkunan di Indonesia ini. Mampukan pemerintahan kami, menjalankan pemerintahan yang berkeruhunan. Berkati Indonesia, Bapak, agar Indonesia jangan terjatuh di dalam jurang bencana ekonomi. Engkaulah Sang Halik, nyatakanlah kemuliaanmu. Berkatilah bangsa negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini, hanya ke dalam lindunganmu. Biarlah Tuhan sementara tubuh kami beristirahat, roh kami senantiasa tetap berjaga-jaga. Di dalam Tuhan Injil sepenuhmu, oleh pimpinan rohmu yang kudus. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami Tuhan, mohon kiranya disempurnakan, sebab semua hanya kami peralaskan di dalam namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami menutup doa kami, dengan doa yang engkau ajarkan. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.